Terima kasih. 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 Tema gairah mempelai. Temanya agak panas nih. Gairah mempelai. Gairahnya siapa? Ya gairahnya mempelai. Nah, mempelai dalam arti 2 Korintus 11 ayat kedua. Sebab aku cemburu, terima kasih. Tapi yang pasti. Kalau nanti datang, kalau nanti, kalau nanti datang, kalau nanti datang, kalau nanti datang, maka ada pesta kawin anak domba. Mempelai 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 pempelai. Paulus mengajar mengenai pernikahan Tapi di ayat 32-nya Rahasia ini besar Tapi yang aku maksudkan Hubungan Kristus dan jemaat Jadi saya menggunakan pola pikir Paulus Dalam Efesus pasal yang kelima Untuk membaca Kitab Kidung Agung Lalu seperti Paulus menjelaskan pernikahan Efesus pasal 5 Ayat 21-31 Saya juga akan menjelaskan pernikahan Dari ayat-ayat Kitab Kidung Agung Dan seperti Paulus Mengakhiri Efesus pasal 5 Dengan rahasia ini besar Tapi yang aku maksudkan Hubungan Kristus dan jemaat Jadi saya mau pinjem Gayanya Paulus Pola pikirnya Paulus Ngajar pernikahan detail sekali Tapi di penutupnya Penutup Penutupnya rahasia ini besar Yang aku maksudkan Hubungan Kristus dan jemaat Ada arti rohani Dari pembahasan kita Mengenai pernikahan Maka juga ada arti Di dalam pelayanan Atau hubungan kita dengan Tuhan Nah Dengan pola pikir ini Maka Kidung Agung Menjadi jauh lebih menarik Daripada dibaca Dengan sekedar Sebagai buku Suami istri Kidung Agung pasal 7 Jadi saya mundur lagi ke belakang Kidung Agung pasal 5 Yang sudah kita bahas Itu adalah bicara Mengenai penolakan Suami mau Istri gak mau Salomo mau Gadis ulang gak mau Kidung Agung pasal 6 Itu sakitnya ditolak Lalu juga ada Pengatasi penolakan Kemarin kita Sesi sebelumnya Adalah penolakan Sesi sebelum Sekarang ini Yang ketujuh Mengatasi penolakan Nah ternyata ketika Penolakan itu bisa diselesaikan Di pasal 6 Maka di pasal 7 itu ada Gairah baru Ini Puber kedua Gak cocok Gairah baru Lebih cocok Setelah penolakan diselesaikan Setelah Masalah selesai Jadi orang itu Kalau bertengkar Suami istri ya Begitu nanti saling Memaafkan gitu Itu bisa Romantis semua baru Nah itu Kira-kira seperti itu Sederhana sekali Pola pikirnya Tapi kita bisa Perdetail ya Nah Gairah seperti apa Seperti Kidung Agung pasal 7 Dimana Gadis ulang berkata Mari kita pergi Pagi-pagi ke kebun anggur Dan melihat Apakah pohon anggur Sudah berkuncuk Apakah sudah Mekar bunganya Apakah pohon-pohon Sudah berbunga Disanalah aku Akan memberikan Cintaku Kepadamu Wah ini Ini Gadis ulang ini Berkata kepada Salomo Ayo kita ke kebun anggur Nanti Nanti disana Kita bercinta Nanti disana Kita bercinta Waduh Kalau misalnya Ya Di bercinta Di kebun anggur Ini kan Wish Kalau ibu-ibu ini Diajak bercinta Sama suaminya gitu Enggak usah di kebun anggur Susah di Indonesia ini Enggak ada kebun anggur Di kebun singkong Mau gak Kalau di Sumatera Utara sana Di kebun karet Apa sih artinya? Artinya Dunia ini milik berdua Jadi Mungkin saja Itu ayat kan Bahasa puisi Mungkin juga Tidak dilakukan Karena namanya Juga bahasa puisi Tapi seandainya Dilakukan Mungkin juga Salomo Raja Jadi dia bisa Kan kalau kita Baca Kidung Agung Pasal 1 Atau lompat ke belakang Pasal 8 Nanti Itu ada kebun anggur Salomo Di Baal Hamon Di pegunungan Yang namanya Baal Hamon Itu kebun anggurnya Itu bersektor-sektor Berkapling-kapling Jadi kalau Salomo Itu Raja Kan dia bisa berkata Kapling 2 Radius 10 km Dikosongkan Pegawainya Libur semuanya Salomo Sama istrinya Pacarnya Ini yang satu ini Bercinta di sana Itu pasti Kalau zaman dulu Bisa itu Bercinta seperti itu Tapi zaman sekarang Bahaya Jangan Nanti Bapak Ibu Ini Kan ada ayatnya Yuk kita bercinta Di kebun karet Tuh Gak lama lagi Ada Ada Apa namanya itu Kamera lewat Pakai drone Atau ada orang Mengendap-ngendap Apa HP Direkam Waduh Hashtag Jumaat Rumah Persembahan Kempar itu Sedunia Kempar Jadi Beda zaman Jadi Makanya bukan untuk itu Saya mengajarkan Ayat ini Tetapi artinya Rohani Atau yang tersirat Kalau Salomo dan Gadis Sulam berkata Ayat Bercinta di kebun anggur Maksudnya Sebuah sikap Yang terwakili Bahwa Seolah-olah Dunia ini Milik berdua Dan ini Mereka sudah menikah Suami istri Punya sikap Dunia ini Seolah-olah Milik berdua Bukankah itu sikap Seperti kita Waktu pacaran Kalau bapak ibu Di sini dulu Menikahnya pacaran Tidak dijodohin Kalau yang dijodohin Ya nasib Tidak punya pengalaman Pacaran Tapi kalau dulu Cari pacar sendiri Lalu kita Pacaran Ke gereja Duduk depet-depet Pergi gedung Beskub Nonton film Di lapangan Facebar Kalau grimace Bubar Duduknya Mempek-mempek Jaman sekarang Saya pergi ke mall Ke plasa Pemuda-pemudi Yang lagi pacaran Di mall Gandengannya Mesraknya Rangkulannya Mesraknya Kayak Tidak ada orang lain Tapi itulah Orang pacaran Orang pacaran itu Betul-betul Seolah dunia ini Milik berdua Itu pacaran Kalau sudah menikah Gimana Bapak Ibu Dunia milik sendiri Ada loh Orang menikah itu Dunia milik sendiri Makan itu juga Tidak nawar-nawari Suaminya itu Tidak nawar istrinya itu Kayak makan Oh enak banget Dinekmati Ya enak sih enak Tapi tidak ingat yang lain Dihabisin itu Wah Dunia ini milik sendiri Bahkan tidur Ngablak-ngablak Blak Pasangannya Mau tidur Tidur sebelah mana Ini tidak kebagian Begitu deket-deket Jangan deket-deket Waduh Dunia milik sendiri Duit-duitnya sendiri Kerja sendiri Duitnya sendiri Gajinya sendiri Dipakai sendiri Ah udah Kalau sudah menikah Itu dunia milik sendiri Nah maka Itulah yang menghancurkan Pernikahan Sehingga menikah itu Membosankan Kenapa? Karena sendiri-sendiri Rekeningnya sendiri-sendiri Emailnya sendiri-sendiri Suami istri ini Ikut zoom nih Laptopnya sendiri-sendiri Coba pacaran Pasti Satu pakai berdua Wah nempel-nempel Begitu ya Wah saya harap ini Bapak-Ibu Berdua-berdua Saya sendirian Ini presentasi Nanti kalau jawab Istri saya ini Di sebelah saya ini Coba dia Nggak tampil dulu Sampai nanti Tanya jawab Nah Kalau kita mau Membangun Pernikahan yang bahagia Maka kita harus Sering berduaan Dunia ini Milik berdua Sebanyak mungkin Tentu kita nggak bisa Bapak pegawai negeri Lalu ke kantor Bapak istri Dipecat Jadi sebisa mungkin Kita itu Berduaan Kalau libur Hari minggu Kalau yang pegawai negeri Pedagang Berjemaat Berdua Kalau pendeta Malah mungkin Nggak bisa berdua Bapaknya Kota ke siantar Kembali ke keberastragi Si gorong-gorong Waduh ya Ibunya bawa anak-anak Ke gereja Malah nggak bisa berdua Yang para full timer pendeta Senin lah berdua Gitu ya Atau hari libur sekolah Berdua Jadi Kita harus sering-sering berdua Jadi pacaran sepanjang masa Itu membuat gairah Suami istri Dalam segala hal Bukan cuma gairah Dalam arti bercinta Tapi gairah Untuk bersama-sama Gairah untuk berbicara Gairah kebersamaan Karena kalau enggak ya Hidup menikah 50 tahun itu Bener-bener bisa bosen Bisa jenuh Bisa bosan Maka kita perlu Mengembangkan kegairahan Di dalam Kebersamaan Ya Nah Kembali ke ayatnya tadi Ayo kita ke kebun anggur Untuk bercinta di sana Nah Berbicara bercinta sendiri Memang bercinta itu adalah Bagian dari rekreasi Pernikahan Karena seks itu Atau ML Atau bercinta Making love Itu untuk produksi anak Ya Prokreasi Tapi juga rekreasi Nah Namanya rekreasi itu Enggak bisa dong Ya bapak tinggalnya di Medan Lalu Bilang sama anak-anak Sama ibu-ibu Mah nanti kita libur tahun baru dimana Ya ke Brastagi lah Oh iya Kalau Pasca Ya Brastagi lah Oh iya Nanti libur kenaikan kelas Ya Brastagi Oh iya Natalan Bilang loh Brastagi lagi Bilang loh Brastagi lagi Lo namanya liburan itu ya Kalau tahun baru Brastagi Pascahnya ganti Ke Danau Toba Ya kan Tahun barunya Malah di Kota Medan Di malnya yang luar biasa Punya duit sedikit Nyebrang ke Penang Ya namanya Dari Medan kan ke Ke Malaysia Lebih murah daripada ke Jakarta Ya Nanti lebih duit lagi Lebih jauh ke Bali Lebih murah Hongkong daripada Bali Dari Medan ya Ke Singapura Lebih murah Ya terserahlah Tapi namanya rekreasi itu Saya gak percaya Ada keluarga yang 5 tahun gitu Natalan Tahun baru Penaikan kelas Brastagi Terus Mungkin Punya kebun disana Itu bukan rekreasi Itu ngurus kebun namanya ya Rekreasi itu ada variasi Nah Namanya pernikahan Di dalam pernikahan Hubungan suami istri itu Ada unsur rekreasi Makanya boleh ya Kalau saya bilang boleh Kebun anggur boleh Di meja boleh Di dapur boleh Yang penting Tidak menjadi Batu sadungan Ya Kalau ibu bapak Mau bercinta di meja Di dapur Di sofa Di ruang tamu Ya Anak-anaknya Tolong diketipkan Mertua dulu Mertua itu ada gunanya Biaran baik-baik Ya Untuk ditipin anak Wah gak ada mertua pak Ditipin tuh Ke busulah minggu Atau ke gereja Atau ke deker ya Lalu pak gawek Wah ada pembantu pak Di rumah Panggil tuh Kan bapak ibu tinggal di medan Kamu beli cabai Mesti antar ya Gitu Jangan lewat tol Ya Lalu bapak ibu Berekreasi Suami istri Di rumah Mau dimana saja Lagi pandemi ya Nanti pandemi lewat Silahkan pergi Ya Sebenarnya kalau mau pergi pun Gak apa-apa Jaga jarak Dengan orang lain Suami istri gak usah Jaga jarak ya Bahkan mungkin Kalau sekarang ini Kedawa toba Ke gunung sana Malah sepi Bebas corona Yang rame itu kan Di kota-kota Nah Maka suami istri Perlu mengatur waktu Untuk tour Retreat Traveling Camping Kuliner Nonton Pelayanan Apapun Tapi yang pasti Berdua 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 Itu perlu kita Menyadikan waktu Untuk berdua Selain waktu Untuk me time Dan family time Tapi jangan lupa Berdua Ya Karena memang Hidup ini Ujung-ujungnya Berdua Bapak ibu yang masih Punya anak-anak kecil Nanti kalau begitu SMA Anaknya kemana Kalau sekarang di Siantar Medan Kelas sekarang di Medan Nanti kuliah Anaknya ke Jawa Nah Ujung-ujungnya hidup itu Berdua lagi loh Suami istri Makanya baik-baik Sama yang satu itu Kalau nggak baik-baik Yang sama satu itu Nanti berduaan di rumah PSBB lagi Udah Itu dua setan Di gulung dalam rumah Nggak bisa kemana-mana Berantem terus Makanya Kalau kita itu merenungkan Coba saya ini belum tua Umur saya baru Umur biologis Ya Umur sejarah saya Saya lahir 57 tahun lalu Tapi umur biologis Saya tadi pagi Dites lagi Tadi pagi saya ke Klinik kesehatan Pacara Dites lagi Pak Gitu ya Fisral fatnya berapa Ininya berapa Umurnya Wah 47 10 tahun lebih muda Daripada umur sejarah Tapi bagaimanapun juga Saya pasti akan bertambah tua Kalau saya Membayangkan Masa tua nanti Waktu umur 90 100 Atau 120 Kayak Musa Jadi sebelumnya Umur 110 Coba siapa yang disebelah saya Atau kalau saya sakit Pada masa tua nanti Siapa yang disebelah saya Pasti bukan gembala saya Pasti bukan pengerja saya Pasti bukan sekretaris saya Pasti bukan manajer saya Hidup ini ujung-ujungnya Pasangan hidup Suami Istri Anak-anak merantau Anak-anak bikin keluarga yang baru Sibuk dengan anaknya sendiri Hidup ini ujung-ujungnya Berdua lagi Makanya Kita perlu menyiapkan Mesra sampai tua Saling mencintai Sampai tua Maka seringlah Berdua-berdua Dari sekarang Tidak terus menerus Ya gak mungkin Tapi sediakan waktu Untuk berdua Itu cara Membuat gairah Pernikahan Tetap terus ada Kalau pelayanan berdua Dagang berdua Olahraga berdua Sering berdua Maka suami istri Menjadi teman hidup Dan bukan teman tidur saja Makanya saya ajak istri saya Kuliah lagi Sudah bertahun-tahun Gak kuliah Kuliah lagi berdua Ngambil pendidikan Sampai magister Pelayanan-pelayanan Kuliah lagi teologi Sampai berdua kita doktor Dengan demikian Kita menjadi Makin sepadan Kalau enggak Ntar saya makin pinter Sekolah sendiri Istri gak diajak Nanti kan gak sepadan Padahal awalnya sepadan Jadi sepadan itu Perlu dijaga Dan ditubuhkan Ya Tuhan menciptakan Pernikahan Untuk kebahagiaan Untuk produksi juga Supaya ada keturunan ilahi Tapi jangan lupa Juga untuk rekreasi Tentunya Dalam batas-batas Etika Sesuai dengan Firman Tuhan Saya berikan kesimpulan Bagian pertama Orang yang saling jatuh cinta Memandang dunia ini indah Seolah milik berdua Yang Tuhan ciptakan Bagi mereka Jadi kita itu bisa melihat Bahwa dunia ini Taman Eden kita Terkintanya Adam dan Hawa Jialah Kalau saling mencin Saing Kalau enggak Ya neraka Rahasia ini besar Tapi yang aku maksudkan Adalah hubungan Kristus dan jemaat Demikian juga kita Dengan Tuhan Kita harus melayani Penuh dengan kegairahan Jangan sampai kita Melayani Tapi kita gak bergairah Itu namanya Suam-suam kuku Kalau kita pahyu berkata Aku akan memuntahkan Mereka Jadi kita perlu melayani Itu dengan gairah Waduh ini Rabu malam apa ini Wih Zoom sampai medan ini Kalau kamis besok Wih Sampai ini Wih Saya walaupun Filenya sudah ada Tetap rasanya ada Menunggu-nunggu itu ada Saya boleh dikatakan Satu bulan itu bisa Empat Bulan Juni yang lalu Saya Empat puluh tujuh Kali Zoom Bulan Juli ini Kayaknya gak jauh beda lah Antara sekitar Empat puluh limaan Itu boleh dikatakan Belum ada Itu saya Satupun yang Saya itu Lock in Ditunggu Sampai Harusnya udah firman Atau udah pujian Acara Mulai 7.30 Saya 7.25 7.20 Pasti sudah lock in Itu pasti Kenapa Saya menjaga Spirit saya Semangat saya Namanya melayan Itu bergairah Anda bisa lihat Saya bicara Itu kan gak pernah Kayaknya Bicaranya tuh Kayak lagi lemes Badan boleh lemes Melayani semangat Kenapa Saya takut Kalau saya gak bersemangat Itu suam-suam kubu Dimuntahkan Sama Tuhan Saya Kambil kasih kesimpulan lagi Bagian arti rohaninya Orang yang mencintai Tuhan Siap melayani Dimanapun Kapanpun Kondisi apapun Dengan Antusias Amplopnya tebal Antusias Gak ada aplop Antusias Emang Dikasih kesempatan aja Udah seneng Berkat Tuhan itu Waduh Kalau bicara berkat Tuhan Gak ada habisnya Lobang kiri Lobang kanan Kiri tertutup Kanan terbuka Jadi usaha tertutup Buka usaha baru lagi Peluang yang baru lagi Kalau kita melayani Antusias Sepertinya kok Tuhan juga memberkati kita Antusias Ada masalah Kita hadapi juga Dengan antusias Maka kita akhirnya Punya roh yang antusias Baik di dalam Pernikahan Demikian juga Hubungan Kita dengan Tuhan Tapi gimana Pak Jarod Kalau saya males Pak Males apa Ya itulah sama satu itu Pak Makhluk yang satu itu Emang bikin saya males Pak Makhluk yang mana Ya itulah yang saya nikah Itulah Pak Duh Rasanya Kalau lihat mukanya Udah darah tinggi Saya naik Pak Itulah kalau saya lihat Istri saya Pak Itu rasanya Kayak gandapin Dep kolektor gitu Pak Gimana Pak Tiap kali ketemu Lo minta duit Terus loh Pak Dep kolektor itu Pasti ada waktunya Ada tanggalnya Minta duit Istri ini gak ada tanggalnya Dan kalau gak diikuti Wah Dep kolektor disuruh pergi Pergi Istri maksudnya disuruh pergi Pak Jadi kalau saya lihat istri Muka saya Ini saya naik Pak Kalau saya lihat suami saya Pak Saya udah Perut saya udah mules Saya ada kabu ini Kalau suami saya pulang kantor Makanan belum siap Saya udah siap Udah kayak hatiku Bedebar-debar Bakal ditempeleng Bakal dimarahin Lah itu namanya Pasangan yang saling Tidak ada gairah Karena hubungan yang Tidak dibangun Tapi gimana Pak Kalau kita tidak bergairah Kita belajar dari Isak dan Ripkah Pasangan monogami Di Alkitab Yang hidup pada zaman Poligami Bapaknya Poligami Anaknya Poligami Tetangganya Poligami Kenapa Isak tidak Poligami Kita keluar dari kitab Gilung Agung Mengintip contoh Yang ada di Alkitab Setelah beberapa lama Ia Ia ini Isak Ada di sana Maka suatu kali Menjenguk Abi Meleh Raja Orang Filistin Itu dari cendela Maka dilihatnya Isak sedang Bercumbu-cumbuan Dengan Ripkah Istrinya Saling mencumbui Bercanda dengan Mesra Ini sebuah gambaran Bagaimana kehidupan Pernikahan Itu Bergairah Intim Bukan hanya terbuka Bukan hanya resmi Bukan hanya formal Bukan hanya kudus Tapi ada warna Yang namanya Bercumbu-cumbuan Atau bergairah Nah Karena itu Mari kita belajar Untuk membangun Pernikahan Yang ada warna Bercumbu-cumbuan Ada seorang dokter Namanya dokter Mark Bullstone Menulis buku The Six Secret Of Lasting Relationship Membagikan rahasia Bagaimana suami Istri itu Bisa Ada gairah Ada kemesraan Ada kerinduan Maka belajarlah Mesra itu Sebagai gaya hidup Dan bukan Sebagai pendahuluan Sebelum Bercinta Jadi mesra itu Bukan cuma Di tempat tidur Tapi justru Sebagai gaya hidup Pergi ke pasar Gandengan tangan Gak apa-apa loh Bapak Ibu Daripada bertengkar Di pasar Tapi di Asia ini Kadang-kadang Gak biasa Misalnya coba Ibu gandeng Bapak Lagi pergi ke medan Masuk mal Lalu pegang gandeng Gandeng tangan Bapaknya Bapaknya kira-kira gimana Hah gandeng-gandeng Dan mesra Mesra itu Gak harus di depan umum Bukan di tempat umum Ibunya Oh iya Kok gak kayak Plasiknya Pak Jarot Tapi Ibu sabar Suaminya bilang Bukan di tempat umum Iya Pak Lalu Ibu pulang Ke Brastagi Sudah bukan Mal lagi Masuk dalam rumah Bukan tempat umum Anak-anak tidur Masuk kamar tidur Bukan tempat umum Ibu peluk Bapak Bapaknya bilang Jangan peluk-peluk Lalu di mana Di mal tidak Katanya jangan di tempat umum Di kamar di peluk Jangan peluk-peluk Oh ya elah Ini makhluk kok gak ada romantisnya sama sekali Gimana Pak Jarot Oke nanti ditanyakan Kalau misalnya sih tanya jawab Ya Tapi itu pasti akan membuat Apa yang Bapak rindukan Punya istri yang bergairah Maka gairah istri pun hilang Karena Bapak minta digandeng aja Gak mau gandeng Bapak maunya hanya di tempat tidur Bercinta Bahkan sebelum tidur pun Gandengan tangan juga gak mau Maka Menurut saya Itu kurang tepat Karena itu belajarlah Untuk mengubarkan kerinduan Bahkan termasuk Kalau lagi sendirian Saya lihat Kalau saya kebaktian ke gereja Gitu ya Tak lihat cumaat Wah ya kebaktian 3000 Kok kayaknya 2000-nya Ibu-ibu ya Kebaktian doa Wah 1000 Kayaknya kok 800-nya Ibu-ibu Nah maka saya pesan Buat ibu-ibu Kalau ibu-ibu lagi sendirian Ke gereja sendiri Retret sendiri Ikut Zoom sendiri Kobarkan kerinduan itu Secara positif Gunakan kesendirian Secara positif Jangan untuk Mengasihani diri sendiri Aku nih menikah Kayak gak menikah Ke gereja sendiri Masak sendiri Makan sendiri Sekarang Zoom juga sendiri Pasal aku nasib Menikah kayak orang gak nikah Nah itu nanti makin menderita Kalau ibu ke gereja sendiri Ikut retret sendiri Kebaktian sendiri Sekarang Zoom sendiri Dan kotbahnya bagus Mulai WA suami Wah aku bersyukur nih Ikut Zoom Aku jadi makin sayang Sama kamu Gitu Wah Jadi suaminya ngeliat Ini kok ada perubahan Yang istri saya makin romantis Lama-lama dia tertarik Ikut Zoom Tapi kalau ibu begini Kotbahnya bagus nih Lalu suaminya gak ikut kan Begitu selesai Zoom Suaminya pulang Waduh pulang ke rumah Wah musuh gak ikut Kotbahnya bagus banget Itu pacar Konjurasi bagus banget Gitu Suaminya bingung Kalau bagus Kenapa kamu jadi marah-marah Pasti gak bagus Dia gak tertarik lah Waduh ibu malah marah-marah Habis nonton saya Zoom Gitu kan Jadi Kalau sendiri Gunakan kesendirian Secara Positif Kreatif Yaitu Mengobarkan Kerinduan Lanjutkan lagi Mesra itu Tidak genetik Saya pun bukan orang yang mesra Tapi akhirnya bisa menjadi mesra Dengan cara Membangun kebiasaan Karena itu Kita perlu belajar Untuk membiasakan Karena begitu dibiasakan Ternyata ada perubahan Dalam struktur otak kita Terbangun sinapsis Antara neuron satu Dengan neuron yang lain Ada otak Otak cadangan Otak kita itu Ada 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 neuron-neuron cadangan Yang tidak dipakai Reservoir otak Itu ketika kita Membiasakan diri Misalnya Membiasakan diri mesra Maka Ternyata Itu Sel otak satu Dengan yang lain Yang belum terpakai Itu mulai menyambung Anda bisa masuk Youtube Ketik Sinapsis Terbentuknya Sinapsis Nah itu memang Tidak khusus mengenai Romantis Tapi misalnya Sinapsis Bisnis Orang tidak punya Bakat bisnis Tidak punya DNA bisnis Bapak ibunya Petani Kakek nenek Moyangnya Tidak ada yang bisnis Lalu belajar Ilmu bisnis Nah waktu kuliah Itu otaknya itu Neuron satu Dengan yang lain Itu ada Namanya Fenomena Biolistrik Jadi waktu Orang itu Enter data Belajar Seminar seperti ini Itu enter data Neuron satu Dengan yang lain Itu ada Ada kayak Mau disambung-sambung Tapi gak jadi Tapi kalau bukan hanya Belajar dagang Tapi praktek dagang Sampai akhirnya Ada untung sedikit Rasa senang Untungnya juga lumayan ya Hah dagang lagi deh Nah jiwa dagang Terbentuk Secara ilmu Perkataan yang sederhana itu Wah jiwa dagangnya Terbentuk itu Nah secara Neuroscience Synapsisnya terbentuk Di otak itu terbentuk Sebuah struktur Antar neuron Membangun sebuah Fungsi dagang Itu namanya Synapsis Nah sama juga Ketika Bapak Ibu Latihan mesra Tadinya pertama kali Mesra Gendengan tangan Rasanya risih Bahkan mungkin Jadi gak singguk Ada jemaat gak ya Gak enak nih Kalau ada yang nonton Itu ya kan Tapi dibiasakan 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 Lalu mulai timbul rasa Kok jadi rasanya akrab ya Ketika biasa mesra Kok ngomong jadi gak Gak sengak ya Kok ngomongnya gak ketus ya Ah lama-lama ketagian Nah Berarti gak risih lagi Synapsis mesra terbentuk Itu kayak DNA Tapi DNA itu Kalau ada turunan mesra Tapi kalau sinapsis Orang tuanya gak mesra Kita mesra Di otak kita Terbangun sinapsis Ya kalau dalam bahasa rohaninya Terbangun karakter Wah gitu ya Ternyata karakter itu Merubah struktur otak Makanya karakter itu Permanen Karena perubahan struktur otak Itu permanen Ya Maka mari kita belajar Untuk membangun Kebiasaan Kebiasaan yang baik Sampai otak kita pun Kalau nanti Di tes itu berubah Temperamen dasar Berubah DISC-nya Berubah Kepribadiannya Berubah Personality-nya Berubah Seperti Tuhan Yesus Ya Waktu menjadi manusia Saya baca lagi Kesimpulan bagian tiga Kemesraan dan kebahagiaan Tidak turun dari langit Tetapi perlu dibangun Bersama-sama Dalam cinta Dan ketekunan Rahasia ini besar Tapi yang aku maksudkan Adalah hubungan Kristus Dan jemaat Demikian juga Kita dengan Tuhan Wahyu 3 Jadi karena engkau Suam-suam kuku Dan tidak dingin Atau panas Aku akan memuntahkan Engkau Dari mulutku Hubungan suami-istri Ini ilustrasi Hubungan kita dengan Tuhan Suami-istri itu Kalau Males-malesan Ngomong Males Dipeluk Males Bercinta Males Ya sudah lah Wajiban Ya Itu sebagainah Saya yakin Jenuh itu Pasti Itu buat jenuh lagi Bisa muak Pernikahan itu Nah Itulah juga Pelayanan Makanya Saudara itu Kok melayani Tuhan Jangan asal-asalan Jangan oga-ogahan Ya Melayani lagi Ya Kebaktian lagi Aduh Ini gereja Gereja Kayak penjajah saja Gak tahu Orang makin capek Gerejahnya Diomongin Kayak penjajah lagi Wah bener Ini lebih kejam Daripada perusahaan Pak Nah perusahaan itu Sabtu minggu libur Ini Sabtu minggu Gak ada liburnya Gak ada bonus Gak ada komisi Dah ngeluak Aja isinya Ini ngeluh Aja Udah Itu Itu namanya Suam-suam buku Itu Tuhan bisa Muntahkan Kalau panas-panas Kalau dingin-dingin Jangan suam-suam Makanya mari kita Belajar hidup ini Bergairah Melayani itu Bergairah Kalau kita Melayani bergairah Seperti kasih mula-mula Wah kita akan ada Kreativitas Kita ada Antusias Kita ada Semangat Kita ada Kreatif Kita melayani Apa lagi ya Ada kegiatan Apa ya Wah selain ibadah Tengah minggu Ada pendalaman Alkitab Aduh Saya ini hidup Penuh Perakumulan Sebenarnya Berat sekali Saya ini Melayani Tuhan Tapi ya ini Tugas yang harus Saya Lakukan Saya bingung Mau bicara apa Yang Kutbah Bingung Mau bicara apa Yang dengerin Apa-apa Tengah Bingung Saudara Kalau saya ini Ngomong Bingung Saudara Ada tanya Saya jawab Ada tanya Saya jawab Gak pakai Bikir kan Bukan karena Bikir Bikir Dipersiapkan Bikir Pakailah Tapi karena Saking Bergairahnya Maka saya Memperdalam Ilmu-ilmu Yang saya tangani Mau parenting Mau pernikahan Mau keuangan Sehingga Kesannya Memang Karena bergairah Kayaknya Anda boleh cari Di Google Ada Seribu lebih File yang sudah Saya upload Pernah gak sih Saya ngomong Gak bergairah Oke Sebelum kita Tanya jawab Saya bacakan Penutupnya Indahnya Melayani Tuhan Dengan Penuh Gairah Dalam Pola Hidup Pengabdian Karena Didorong Dengan Cinta Kalau kita Mencintai Tuhan Maka itulah Yang memungkinkan Kita melayani Dengan gairah Kalau kita gak ada Cinta dengan Tuhan Kita kecewa Dengan gereja Kita kecewa Dengan pendeta Kita kecewa Dengan diri sendiri Wah Udah Maka kita Kita akan menjadi Orang yang Tidak ada Gairah Dalam hidup ini Orang lain Melihat hidup kita pun Juga menjadi Bisa pusing Atau Kasian Tapi kita hidup ini Bergairah Nanti malah orang jadi Kaget Pak Semangat Saya pikir Bapak itu Bapak itu Kayak begitu Gak punya Masalah Oh ya punya Oh punya Wah Wah Saya pikir Bapak gak punya Masalah Ya punya lah Namanya hidup Ya ada masalah Masalah anak Ada masalah pasangan Ada masalah Keuangan Ada Banyak masalah Tapi kita Menjalani hidup ini Dengan semangat Ya Baik hidup Pernikahan Ataupun hidup Dalam pelayanan Baik Shalom Puji Tuhan Kita sungguh diberkati Dengan Paparan seminar Dari Bapak Pendeta Jarul Wijanarko Membuat kita semangat Antusias Bergairah Nah Saya boleh melihat Setiap kita yang hadir Pada malam hari ini Pasti Punya gairah Dan semangat yang baru Coba Berapa Banyak Bapak Ibu Boleh angkat jempolnya Yang semangat Punya gairah Yang baru Dan ternyata Gairah yang baru itu Bukan hanya saja kepada Pasangan kita Suami istri Tapi orang yang Mencintai Tuhan juga Dia akan Punya gairah Punya antusias Punya semangat Nah Bapak Ibu Saya melihat Bapak Ibu semua Ini sepertinya Lagi semangat Gairah Setelah pada episode Sebelumnya itu Berhasil Mengatasi Penolakan Tahu Cara-cara Mengatasi penolakan Dan malam hari ini Kita masuk dalam sesi Yang memberikan kita Gairah dan semangat Yang baru Saya boleh melihat Bapak Ibu Sepertinya Tidak sabar ini Mengajukan pertanyaan Kepada Bapak Pendeta Jarod Dan juga nanti ada Ibu Nah Bapak Ibu Sambil menunggu Bapak Ibu Menyiapkan pertanyaan Dan pertanyaan itu Nanti bisa Bapak Ibu Sampaikan melalui Chatroom yang ada Di jom kita ini Atau Bapak Ibu Bisa menyampaikannya Melalui WhatsApp Ke nomor admin Daripada webinar seminar ini Yang Dimana Bapak Ibu Ada di dalam grup itu Bapak Ibu bisa Sampaikan pertanyaan Bisa melalui Chatroom Dan Sambil menunggu Pertanyaan Dari Bapak Ibu Ini ada pertanyaan Dari jemaat ini Bapak Pendeta Jarod Itu juga kepada Bapak Pendeta Jarod Pertanyaannya Seperti ini Bagaimana ya Pak Jika Memiliki pasangan Yang tidak bergairah Baik itu suami Atau istri Dia itu Dingin Cuek Begitu Apakah ini tandanya Dia tidak Tidak cinta Ini pertanyaan Dari jemaat kami Persilahkan dulu Kepada Bapak Pendeta Jarod Ya Setiap saya jawab Berluan Saya istirahat dulu Kalau semuanya Pasangan Tidak bergairah Nah ini Tidak bergairahnya Karena memang Orangnya Flagmatik Atau sebelumnya Bergairah Tapi tiba-tiba Tidak bergairah Kalau dulunya Bergairah Kalau sekarang Enggak Pasti ada sesuatu Sesuatunya itu Kita mesti cari tahu Akar masalahnya Dimana Apakah Karena pernah ditolak Sering ditolak Lama-lama jadi dia males Nanti juga minta Ditolak lagi Atau ada Masalah-masalah yang lain Yang perlu digali Apa masalahnya Tapi kalau memang Orangnya Flagmatik Cuek Yang gak pernah minta Pasangannya lah Yang Kasih tanda-tanda Sinyal-sinyal Contoh Contoh Kayak saya nih Orangnya memang Magmatik Jadi gak pernah minta Ya Pak Jarod yang minta Tapi kalau dia Pak Jarod minta Saya pasti mau Tapi jangan mengharapkan Saya yang minta Karena memang Sifat karakter saya Lebih full Lebih dingin Pak Jarod yang lebih Semangat Bergairah Mungkin dari saya Pak Jarod bisa tambahkan Ya kalau anda punya Pasangan Kesannya cuek Ya dalam Dalam Cuek itu ya dalam Dalam segala hal Karena memang itu Kalau itu Kepribadian dasar Kalau dulu pas Setahun, dua tahun Tiga tahun pertama Gak cuek Sekarang cuek Berarti ada hati yang terluka Ya Dan kalau ada hati yang terluka itu Pasangan anda terluka Anda cari aja Kira-kira Kesalahannya kayaknya ini deh Begitu kayak yakin Udah Langsung minta maaf aja Maaf ya Ma Atau apa Tiga tahun lalu Aku tuh Baru sadar sekarang Roh kudus ingetin Saya minta maaf Itu ya Itu cara paling baik Itu langsung minta maaf Jangan begini Ma Apa saya itu salah saya Yang ini tau Enggak Padahal Iya Udah tau Masih nanya Jadi kalau anda itu Diingatkan sebuah kesalahan Langsung minta maaf aja Jangan tanya Apa salah saya itu Ini itu jangan Langsung minta maaf Kalau ada Tadi istis saya bilang Dulu gak cuek Jadi cuek Tapi kalau anda inget-inget Dari dulu Mengubungi itu orangnya Berarti anda tidak boleh Ngambil kesimpulan Seperti pertanyaan tadi Apa itu tanda gak cinta Enggak Jangan berpikir Dia tidak cinta Tadi istri saya sudah ngaku Dia itu tipe Memang tipe frigit Tipe dingin Tipe cuek Kalau dalam masa kasarnya Tapi itu Bukan Bukan frigit sebenarnya Memang Tipe Plagmatik Plagmatik itu Tidak seolah Dalam hal Galas-galas itu Tidak bergairah Tapi dia setia Dan baik Kalau diajak itu jarang nolak Nah Kalau dia sepertinya Tidak bergairah Ya kita aja yang bergairah Kita yang aja Tetapi Tentu kita harus Menyesuaikan ritmanya Kalau kita bergairahnya Gak seminggu Lima kali Istri seminggu sekali Jalan tengah lah Dua Lalu Kan lama-lama kita tahu Dia bergairah itu Kalau dibaik-baikin Jangan dibentak Dia itu akan Diajak maul Dengan senang hati Kalau gak lagi capek Kalau misalnya dia lihat Lagi banyak kerjaan Kenapa kita gak bantu Nolong Untuk melakukan Pekerjaan-pekerjaan Domestik Atau kalau kita Ya kan saya sibuk Bekerja juga Pak Nanti saya bantu Di rumah Ya kita bekerja lebih keras lagi Lalu mungkin bisa Menghadiahi istri Seorang asisten rumah tangga Jadi supaya Ngepel, nyuci Yang membutuhkan tenaga fisik Itu bisa diambil Alih oleh asisten Sehingga istri Tidak terlalu capek Dan bisa menjadi Lebih bergairah Jadi jangan buru-buru Mengambil kesimpulan Bahwa dia tidak cinta Belum tentu Soal cinta atau tidak Tapi soal temperamen dasar Soal kecapean Jadi Mengambil kesimpulan Bahwa dia tidak cinta Itu menurut saya Terlalu buru-buru Dan kesimpulan Yang terlalu jauh Tuhan berkati Tuhan berkati Terima kasih Pak Jarod Atas pencerahannya Nah Bapak Ibu Yang ada di chatroom ini Atau secara langsung Ini ada yang ingin bertanya Kami persilakan Boleh kasih jempolnya Ada yang ingin bertanya langsung Nah ini Kesempatan yang Luar biasa Yang ada pada kita Malam hari ini Kita boleh bertanya langsung Ini Kepada Narasumbernya Ada Bapak Ibu Ya baik Ini ada pertanyaan Melalui Chatroom Pak Oh ada Pak Atansah sendiri Pak Atansah Silahkan Pak Ya Di-unmute dulu Pak Iya Masih Di-unmute dulu Pak Atansah Salam Pak Salam Pak Jarod Salam Saya sebenarnya Orangnya Tidak bisa Semangat sekali Saya Tidak terbiasa Jadi orangnya Saya dari dulu itu Memang slow Berbicara Tidak bisa cepat Kalau menerangkan sesuatu Juga Tidak bisa cepat Tapi saya pun Di dalam Ya Hubungan suami istri Saya pun seperti itu Jadi Saya pun Kalau umpamanya Dengan istri Ya saya Lebih Lebih sering juga Gitu Nunggu Artinya Kalau pas Ada waktunya Memang lebih ini Saya lebih semangat Cuman saya pun Ya kepingin Kepingin itu Ya Gimana supaya Menjadi orang yang Lebih Lebih semangat Gitu Saya perhatikan Kalau Dalam kehidupan saya Begitu banyak masalah Itu bisa Makin Ini Pikiran saya itu Banyak tersita ke situ Sehingga Makin Lambat saya Makin Makin Gak 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 Bisa bersemangat Gitu Dan itu Akan pengaruhi Hubungan suami istri Jadi Sering juga Saya coba Untuk Tidak memikirkan Masalah-masalah tersebut Tapi Yang namanya masalah Kalau gak Gak kita pikirkan Kadang Ya Saya takut gak selesai Jadi Itulah yang 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 saya alami Saya ingin Tanya ke Bapak Gimana caranya kita Untuk Mengelola Artinya Mengatasi Masalah-masalah tersebut Jangan sampai Benar-benar Bisa Mempengaruhi kita Sehingga Kita Sangat tidak Bisa bersemangat Gitu Khususnya nanti Dalam hubungan Suami istri Terima kasih Pak Kemberkati Oke Ya Bapak Namanya Atansah Semdiring Itu ya Pak Itu kayaknya Lebih cocok Atansah Sembodoh Lebih kayak Orang Jawa Bapak Saya Orang Bata Sayanya Malah Iya Bapak Orang Dari Sumatera Utara Yang lemah Lembut Dan pelan-pelan Kalau saya ini Orang dari Jawa Yang serudak-seruduk Kayak Medan Bung Ini Medan Bung Nah Gimana caranya Supaya Ketika ada Masalah Tidak tambah Stres Gini Saya ini Orang yang Banyak masalah Kalau Bapak Ibu Punya perusahaan Satu Pasti ada Masalahnya Berapa Lima Bisa dibayangin Kalau saya Tiga perusahaan Ada Iva Ada 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 Animasi Jadi saya juga Banyak masalah Cuma saya itu Begini Kalau saya kerja Saya kerjakan Sebisa mungkin Bahkan kadang saya Ekstra Kalau kerja jam Lima Hari ini jam Jam tujuh sampai jam delapan Atau jam lima pulang Sampai habis makan Malam Disambung kerja lagi Tapi kadang ada Batas begini Kalau sudah sampai jam delapan Ya sudah lah Saya mau kerjain pun Juga tidak bisa Kenapa? Ya suppliernya juga pada tidur Rekan bisnis juga pada tidur Kecuali kalau saya Lalu ekspor dulu Karena waktu saya Pernah punya perusahaan ekspor Malam-malam Bayarnya baru mulai siang Wah Kerjanya sampai Menjelang pagi Tapi itu dulu Hanya delapan tahun Nah Kalau sekarang Saya kerja yang bukan ekspor Lalu Misalnya jam delapan malam Saya mau Mau pikirkan pun Juga tidak menambah Tidak menambah Masalah itu selesai Jadi Kalau kita sudah pikir Kita sudah tulis Sudah Kita mau kerja pun Tidak ada yang Diasa kerja Pegawai yang sudah pulang Semuanya Supplier Bayer Rekan Jaringan juga sudah Pada urusannya Masing-masing Jadi Memang kita harus Bisa begini Ya sudah Besok dilanjutkan lagi Serahkan kepada Tuhan Besok kita bekerja Sebaik mungkin Paling tidak Aku hari ini Sudah bekerja Sebaik mungkin Nah itu Namanya Belajar berserah Dengan Tuhan Tapi kita harus Berusaha Pada jam dan hari Dimana kita itu Memang harus Bekerja dengan Sebaik Sebaik mungkin Itu lama-lama Nanti kita terbiasa Handle masalah Kita terbiasa Menangani masalah Bahkan ketika Punya masalah-masalah Yang belum selesai pun Kita bisa tinggal sebentar Bukan mengabekan Tapi Misalnya Saya punya masalah nih Apa saya harus terbawa Dalam zoom ini Lalu Kelihatan rumit Muka saya Nanti begitu selesai Ya urus lagi Lagi Ya besok pagi lagi aja Kita perlu belajar Berpikir logis Seperti itu Nah Kalau soal gaya Mungkin gak bisa ya Misalnya Bapak Terbiasa Ngomong pelan-pelan Bicara pelan-pelan Malah mungkin Saya pengen belajar Bicara pelan-pelan Tapi ya gak bisa Kecuali diingatkan Kadang ada orang Ngiri ingatkan Pak kalau kau bahas Jangan cepat-cepat Pak Lupa lagi Karena itu gaya pribadi Jadi gak apa-apa Ngomongnya Pelan gak apa-apa Yang penting kalau bayar Cepat Pak Kalau bayarnya pelan Ntar digebuki Sampai yang nageh Jadi Apa Mau nyahapakanan Pelan-pelan Lebih baik Lebih sehat Jalannya pelan-pelan Gak apa-apa Bercinta juga pelan-pelan Bagus kok Pak Jadi gak bercinta Itu gak buru-buru Jadi hidup ini Sebenarnya ada Kayak gaya pribadi Tapi Pelan itu Bukan berarti lelet Pelan Tapi tekun Semuanya selesai Selesai juga loh Buru-buru Malah banyak yang salah Ngitung buru-buru Bener Jumlahnya segini Bentar Saya ulangi lagi ya Diulangi lagi Padahal akhirnya Ngeulangi dua kali Jadi sebenarnya gak apa-apa ya Kalau memang Dengan gaya Yang memang Biasa pelan-pelan Tapi stres Tadi jangan Stres Jangan Patah semangat Jangan Pelan itu gak apa-apa Karena pelan itu Gaya style Personal Gaya-gaya pribadi Itu gak apa-apa Ya Tuhan berkati Ya Tuhan berkati Terima kasih Pak Jarut Ada yang ingin bertanya Pak Frankie Wah ini Pak Frankie Mau bertanya Silahkan Pak Frankie Di-unmud Speakernya Di-unmud Belum Sudah Salon Pak Jarut Ya Ini Pak Saya Mau bertanya Kira-kira Apa yang menjadi Tips Dari Bapak Untuk kami Agar Gairah pernikahan Itu tetap terjaga Meskipun Sudah lama menikah Pak Sudah berapa tahun Pak Menikah sudah 20 Pak 20 Oke Kita 30 Pak Itulah Pak Kira-kira yang kita harapkan Pak Tipsnya itu bagaimana Jadi tetap langgan sampai 75 tahun Pak Asik Ya Ya Istri saja Pak Bruda Ya Biasanya semakin Apa Panjang usia penikahan Biasanya Apa Udah jadi kayak saudara Kayak kakak adik Erosnya makin berkurang Nah Jadi ini yang Gak boleh Harusnya Erosnya tetap Makin Apa Hari makin Ditambah-tambah Caranya gimana Ya Setiakan waktu Untuk berdua Ya Anak-anak titipin mertua Atau sekarang lagi COVID Ya Makan malam berdua Anak-anak suruh Belajar Di kamar Lagi tidur Atau gimana Pokoknya harus sediakan waktu Untuk ada berdua Ya Lalu ingat-ingat Kembali waktu pacaran Apa sih yang bikin kita jatuh cinta Sama pasangan Ya Itu akan membuat memori kita Yang indah-indah tuh Timbul lagi Oh iya saya jatuh cinta Karena dia dulu Rancin Dia setia Jangan lihat jeleknya Terus Kalau udah nikah Tuh yang dilihat jeleknya terus Makanya jadi Erosnya makin lama Makin turun Kenapa? Karena Lihat jeleknya terus Ya Nah itu dilihat yang baiknya aja Ya Supaya cinta kita makin Bertumbuh Lalu biasakan Ucapkan nah ini sekalian Ya ada yang nanya Panggil sayang Atau apa gitu Itu itu membuat Apa Cinta kita bersemi Ya Apa kabar? Good morning I love you Itu harus sering-sering Supaya kita tetap Bergairah Itu dari saya Ya Kalau ada komentar Nanti Ya Apa Ganjen amut Lope amut Panggil yang-yang Suami istri Kalau Yang meledek tuh orang lain Biarkan Ya Yang repot tuh kalau yang meledek Pasangannya sendiri Kita panggil yang Lalu malah dia Apa lu Panggil begitu-begitu Masih duit kah? Itu 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 susah Tapi kalau suami istri sepakat Udah Itu gak masalah Komentar orang biarin aja Nah Karena kita juga begitu Kalau saya panggil dia tuh Yang gitu Saya panggil dia begitu sih Jadi Itu panggilan kita berdua juga begitu Sayang-sayang Begitu Yang gitu Nah Supaya kita Saya menikah Sudah 30 tahun Karena kalau kami menikah tuh Pas tahunnya 90 Jadi 90 Itu ngitungnya gampang Bulan April Kami menikah Tahun 90 Nah Pernah gak jenuh Ya pasti pernah Bosan pernah gak Ya pernah juga Tapi Kita Itu gak lama Segera sadar Kapan biasanya jenuh Kapan bosan Kapan pernikahan gak bergairah Ketika bertengkar Berlarut-larut Karena pernah juga Kita bertengkar Lalu kayak Kayak gak segera selesai Tapi Boleh dikatakan Kayak 20 tahun terakhir 15 tahun terakhir Itu kalau bertengkar Itu kita paling lama Dua hari Satu hari Itu udah Besok udah pasti Bicara lagi Jadi Kita tidak membiasakan Masalah itu Berlarut-larut Jadi kalau misalnya Sempat ada Gak enak Gak enakan Gak enakan Salah satu Segera ngajak berbicara lagi Atau selamat pagi Selamat malam lagi Cair lagi Jadi Jadi pertengkaran yang berlarut-larut Membuat Gairah itu hilang Apalagi kalau sampai Bukan berlarut-larut ya Sampai ada kecewa Ada kepahitan Jadi masalah-masalah hati itu Betul-betul diselesaikan Terus Penyesalan yang tidak perlu Misalnya gini Kan ada orang yang Aduh aku nyesel Nikah sama dia Sudah menikah ya sudah Ya Itu hal-hal yang Mudah gak bisa Dirobah lagi Kalau menyesel itu Bicanya Aduh saya hari ini Terlalu banyak santai nih Kalau gitu besok Saya mau kerja lebih keras lagi Menyesali kenapa Tidak menggunakan waktu Dengan produktif Itu kan Masih bisa diperbaiki besok Tapi menyesali Jadi suku apa Lahir di keluarga mana Kenapa nikah sama dia Itu Itu ada orang yang Berlarut-larut dengan pikiran Demikian loh Sampai akhirnya Kayak jadi apatis Nah Hal-hal seperti itu Perlu dibuang Tapi mensyukuri yang ada Mencukupkan diri dengan yang ada Termasuk dalam pasangan Pasangan itu gak sempurna Tapi disyukuri aja Itu Nanti makin lama Hubungan kita makin baik Ya udah Itu bahkan bisa muncul Kayak gairah baru Nanti boleh dicoba yang baru Olahraga bareng-bareng Yang belum menah Apalagi ya Sepeda bareng-bareng Sepeda bareng-bareng Kalau penuh Kayak waktu pacaran dulu Ya kita pergi berdua Yuk mancing Bisa begitu Muncul Ide apa gitu Ya Memang kalau pasangan yang gak mau Ya jangan marah Tapi kalau Mau mencoba yang gitu-gitu Kadang Kayak fun life Terserah aja Mungkin ada yang gak suka Mancing Buat itu ya Yuk kita sekali-sekali Ngopi berdua Yuk kayak anak muda Anak-anak Belajar semua dulu ya Papa-papa mau ngopi dulu Mungkin anak-anak malah akan Melajar Cile Ngopi Di Biarin aja Anak-anak malah Ngopi begitu Gak apa-apa Nikmati hidup berdua Kencan berdua Makan berdua Kuliner berdua Itu lama-lama akan menjadi Sebuah pola yang membuat Ya hidup ini kita Gak hanya Kerja Ngurus anak Bayar tagian Ini menikah Olahnya penuh Dengan Kewajiban yang gak ada Habisnya Yang memang gak ada Habisnya Tagian itu akan ada terus Makanya Kalau sudah bekerja Sudah berusaha Ya Mau dipikirin terus Udah gak Duitnya gak nambah juga Ya udah jangan dipikirin Dinikmati aja Gitu ya Kalau misalnya duitnya gak banyak Ya gak perlu minum kopi yang mahal Nongkrong di warung berdua Atau Beli kelapa hijau Di pinggir Kebun karet Juga udah nikmat itu Jadi Kita membiasakan diri Membangun Kebiasaan Untuk berduaan Ya Terima kasih Terima kasih Pak Jar dan Ibu Semoga Pak Frankie dan Ibu Semakin bergairah ya Sampai ke anak cucu tuh Bisa terus kencang berdua Nah Bapak Ibu Ada yang ingin bertanya Kasih jempol Kalau ada yang ingin bertanya Nah baik sebelum Ada yang Bertanya Ada pertanyaan dari jemaat ini Pak Jar dan Ibu Bagaimana Pertanyaannya adalah Bagaimana Cara mengembalikan Kegairahan dalam kehidupan rumah tangga Setelah kelahiran Anak pertama Setelah 10 tahun Lebih dinantikan Membuat suami Fokus hanya pada Anak saja Jadi sejak punya Anak Kami hampir tidak pernah Jalan berduaan Seperti sebelumnya Mohon Tips dari Bapak Biasanya Yang fokus sama Anak itu Ibu Ini kebalik Malah Bapaknya Tapi Dimaklumi sih Kalau salah satu Kadang-kadang Kejadiannya Bisa kebalikannya Apalagi Kalau anak mucijat 5 tahun Baru punya anak Apalagi ini 10 tahun Ada yang 11 tahun Baru punya anak Kalau dapat anaknya Susah Itu istilah saya Anak mucijat Maka begitu punya anak Itu bisa Overprotective Over kasih sayang Dan anak ini Menjadi kayak Buah cinta Yang baru Yang mainan baru Objek yang dicintai Yang baru Lalu mengabekan Yang lain Siapapun Yang melakukan hal itu Perlu sadar Bahwa Mengasih arah Tentunya iya Melindungi juga iya Tapi gak boleh Overprotective Sampai mau jalan Nanti jatuh Mau lihatkan sepeda Gak usah Sepedanya roda 3 Terus saja Jangan roda 2 Biar gak bisa jatuh Jadi nanti anaknya Tidak punya kreativitas Tidak berani mengambil keputusan Tidak berani mencoba Padahal itu Sikap-sikap yang penting Tidak boleh Overprotective Kepada anak Tapi juga Tidak boleh sampai Mengabekan pasangan Apalagi Mungkin saya balik Ini tadi bapaknya Yang sampai Sangat sayang Sama anak Dalam kasus yang lain Ibu lagi Sehingga sama ibu itu Puan anaknya Diajak tidur Sama bertiga Sampai anaknya Umur 10, 12, 15 tahun Kan kasihan suaminya Jadi perlu juga Suami itu Tidur berduaan Kalau Nanti mau bercinta Kalau anaknya Kalau tidur Kalau lagi bercinta Anaknya kebangun Atau akhirnya Males Jangan bercinta Kalau gimana Jadi Begitu anak selesai asih Umur 2 tahun 3 tahun Kalau ada yang setahun Selesai asih Segera diajari Tidur di kamarnya sendiri Jadi jangan Jangan Ibu atau bapak Salah satu Sayang banget Sama anak Kasian pak Anak kita masih kecil pak Kasian Kasian pak Kita perlu juga Prioritas Toh nanti begitu bangun Kita sama anak lagi Tapi ada saatnya Jadi Ini perlu dijaga Keseimbangan Atau prioritas Antara Pernikahan Dan juga anak Sehingga tidak ada Yang merasa Terapekan Tapi kalau di awal-awal Punya anak Mungkin kan Gak ada yang terabekan Bapaknya juga sayang anak Ibunya juga sayang anak Waduh Dua-duanya punya mainan baru Gak masalah Tapi nanti berjalan Setahun dua tahun Ketika yang satu Mulai terabekan Itu berarti saatnya Untuk Retret Retret dari anak Dan berarti anak Mulai diajari mandiri Selama dua-duanya Menikmati Karena memang Anak ditunggu Selama 10 tahun Mungkin menikmati Saya gak tahu Bisa 2 tahun Bisa 3 tahun Bisa 5 tahun Kayak dapat Wah Gitu ya Tapi ketika ada Salah satu aja Merasa terabekan Nah ini Dua-duanya Yang lain Perlu sadar Nah itulah Kadang-kadang lewat seminar Begini Kita tuh kayak Disadarkan Oh iya kita terlalu Mencintai anak Karena terlalu tuh gak bagus Ya Anda minum vitamin Bagus kan Terlalu banyak juga gak bagus Ya kemarin saya Ketemu seorang dokter Yang bilang Kalau punya vitamin C itu Misalnya Ya kalau lagi sakit Sampai 5.000-6.000 Gak apa-apa Kalau lagi sehat Seribu aja Tapi yang lain itu Dikunyah Dan dicernah Sama perut Supaya sistem Dan engine Tubuh kita ini Juga mencernah Vitamin C Dari makanan Jadi harus dari Raw food Tidak Makan vitamin Superman Vitamin Superman Tapi kalau pas sakit, mau seribu, 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 empat kali sehari, enggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan, bisa autoimun malah kalau kelebihan vitamin. Nah itu kan kelebihan itu enggak bagus. Sama juga ketika anak, kelebihan kasih sayang, nanti bisa manja, nanti bisa kurang ajar. Maka demi anak juga, bahwa suami istri perlu kembali pada prioritas yang benar. Tuhan-Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod. Semoga ini menjadi jawaban yang memuaskan bagi yang bertanya. Nah, masih ada waktu, Bapak-Ibu, ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya di private, Pak, ini di chat, tapi di private saya. Saya baca ya. Iya, Pak. Istri saya yang menjawab. Sebentar. Pertanyaannya, gimana menghadapi pasangan yang tidak bergairah? Saya bergairah, tapi pasangan tidak bergairah. Menghadapi pasangan yang tidak bergairah, sedangkan sayanya bergairah. Kalau diajak juga lebih banyak menolak. Sepertinya lebih tertarik dengan finansial. Waduh, ini istrinya yang tidak bergairah. Tapi saya yang harus menjawab. Kalau istrinya lebih tertarik finansial, ya dipancing dulu lah. Jadi memang, memang ibu harus tahu tapi. Ibu-ibu harus tahu. Bapak-bapak itu marah-marah karena kurang jatah. Tapi kalau ibu itu nggak mau karena kurang saldo. Jadi, ya Bapak tambahin dulu saldonya. Mungkin ibu lebih tertarik. Ini suami gimana sih ngajak ngomong cinta aja sama lo lo. Ini bulan depannya listrik bayarnya gimana gitu lah. Mungkin padahal Bapak punya duit nih. Cuma istri nggak tahu kalau Bapak punya duit gitu loh. Ma, kamu jangan khawatir ya. Aku pegang uang kok. Saya nggak kasih kamu, bukan saya nggak percaya. Tapi, jadi kayaknya saya mau pakai buat bayar dulu. Akhir minggu ini barang. Tapi nanti bakal kejual. Minggu depan ada tagian lagi masuk gitu ya. Jadi, kadang-kadang makanya perlu bicara finansial dengan istri gitu ya. Saya nggak tahu pola di rumah Bapak-Ibu ini yang pegang uang siapa. Memang juga tidak harus istri. Ya kalau Bapaknya dagang kan harus muter duitnya. Kalau Ibunya ibu rumah tangga. Tapi kalau Bapaknya dagang, Ibunya memang yang pegang ekonomi dagangnya perusahaannya. Nah, akan perlu dibahas. Tapi kalau misalnya Ibunya ibu rumah tangga murni, Bapaknya yang bisnis. Nah, Bapak perlu memberikan rasa aman kepada istri. Jadi, misalnya Mas, kamu jangan khawatir ya. Ya, pokoknya aku ini udah pikirkan kok gitu ya. Kalau perlu emang Bapak. Kalau mulai bisa dipercaya, Mah, kamu tak bukai tiga rekening ya. Yuk kita bareng-bareng kembang. Yang satu nama kamu pribadi. Itu uang bulanan. Untuk dapur. Ya, sebulan 5 juta. Nah, itu kamu beli berapa, berapa beli cabai, terserah. Udah, aturlah 5 juta ini untuk dapur. Satu rekening lagi kita berdua. Jadi, kamu sendiri nggak bisa cairkan. Tapi biar kamu rasanya aman. Ya, karena ibu-ibu tuh pegang duit, damai di bumi. Ya, ini rekening-rekening ini berdua. Ini untuk tabungan sekolah anak-anak. Jadi, istri kan aman tuh. Oh, nanti SMP, anak masuk SMP. Uang pangkal ada, aman gitu ya. Dia nggak bisa pakai duitnya, nggak apa-apa. Tapi wanita tuh lihat salju. Matanya itu udah kayak melihat Tuhan. Nah, jadi kalau istri perlu dikasih rasa aman seperti itu, ya dikasih aja gitu ya. Nah, kita buka rekening satu lagi, Pak. Ini juga kita tanda-tanda berdua gitu ya. Ini untuk misalnya rekreasi atau hari tua, tabungan beli rumah. Kalau misalnya kita bisnis begitu ketat banget, yang ini nggak ada, ya nggak apa-apa. Paling nggak yang untuk sekolah aja lah sampai yang harian tadi. Lalu bapak yang uang yang lain yang diputer. Nah, itu paling nggak istri punya rasa aman. Nah, kalau dia tipe yang seperti itu, menurut saya bukan tipe matrek ya. Bukan, tapi memang dia butuh rasa aman secara finansial. Nah, makanya kita berusaha coba dipenuhi rasa amannya dari sisi finansial itu, supaya dia nggak gelisah. Karena wanita yang gelisah itu memang hormonnya berkurang ya. Hormonnya nggak diproduksinya berkurang dibandingkan kalau dia, punya rasa aman. Wah, tiba-tiba yang nulis private banyak banget nih. Oke, eh nggak tanya sih. Tadi yang dua udah dibaca. Hanya ada satu lagi. Ya, karena tadi satu lagi. Pada umumnya semakin berumur, wanita semakin berkurang gaidahnya. Sementara pria sebaliknya. Bagaimana mengatasinya? Bisnis lesu, gaidah juga lesu. Ya, wanita, eh oke boleh jawab ya soal menopaus ya. Ya, memang semakin umur wanita hormonnya semakin berkurang ya. Terutama yang menjelang menopaus, itu kan hormon estrogennya semakin berkurang. Jadi gairah seks juga akan menurun. Ditambah kalau ada masalah-masalah seperti ini, resesi, suami ga dapet kerjaan, suami di PHK, anak mau kuliah. Ya, itu makin bikin hormon habis dah. Udah gitu capek, harus kerja, harus ikut temenin anak Zoom ya. Nah, gimana caranya, solusinya? Ya, bapak perlu tahu. Ya, tadi Pak Jarot sih bilang, wanita tuh damai di bumi kalau punya saldo ya. Tapi kalau ga punya saldo, paling enggak bapak itu baik deh sama ibu gitu ya. Kalau ibu kerja, mah apa yang bisa saya bantu? Ya, paling enggak itu meringankan. Ibu bekerja supaya hormonnya ga habis, gitu yang pertama. Lalu yang kedua, perhatian bapak itu membuat hati ibu itu berbunga-bunga. Wih, suami saya care, gitu ya. Sayang sama saya. Itu membuat hormon taik, gitu ya, poinnya. Lalu, gimana tadi ya, apa mengatasinya? Contohnya kayak saya, gitu ya. Saya kalau untuk hubungan suami istri, ya tadi ya kalau hormonnya udah habis karena capek, karena banyak pikiran. Ya, saya minta dipijetin dulu ya, aku capek. Tolong pijetin aku dulu, ya. Nah, dengan dipijetin saya jadi relax, gitu ya. Nah, kalau sudah relax, ya oke lah, diajak juga oke. Tapi kalau saya benar-benar capek, gitu ya. Yan, tolong pijetin, tapi kali ini saya enggak mau bayar. Saya benar-benar capek, bayarnya besok ya. Itu sih trik-trik kami untuk mengatasi kalau memang hormonnya lagi kurang, lagi capek, lagi enggak bergairah. Gitu dari saya. Ya, cukup. Mantap. Ada yang angkat tangan, Teganya Stella, raise hand, Sheila. Ya, silakan, Sheila. Untuk un-mood. Itu enggak, tuh? Ya, tadi Sheila angkat, mungkin un-mood dan kalau bisa tidak keberatan videonya bisa diaktifkan, kalau tidak keberatan. Sela. Jadi enggak? Baik. Lewat hand. Baik. Oh. Oh, ini baru aktif ya. Silakan. Bu, Sheila untuk di-un-mood dulu. Oh, di-un-mood. Udah. Ya. Ya, silakan, Sheila. Bu, Sheila. Oh, enggak jadi. Aduh, di-un-mood lagi. Oh. Oke. Oke. Pertanyaan yang kalian dulu dah. Ya. Pak, ini ada di chat secara umum, Pak, langsung di sini. Bagaimana ya, Pak? Bagaimana panggilan spesial buat suami istri yang pantas untuk sehari-hari? Karena teman-teman ejek saya karena kami saling panggil sayang atau yang, begitu, Pak. Terserah sih yang enak ya, mau panggil sayang, boleh mau panggil bahasa bataknya apa tuh. Butet kayak apa. Enggak apa-apa ya. Kalau orang Jawa yang dulu saya kaget. Pertama kali saya dipanggil Pak Jara tuh D. Pasalnya kuping saya gatel dipanggil D. Jangan panggil D, itu panggil yang aja. Enggak apa-apa yang enak denger aja. Dan jangan malu kalau antar suami istri ya. Apalagi itu menunjukkan di depan anak-anak sayang-sayangan itu bagus ya. Supaya anak lihat papa mamanya mesra. Yang pasti jangan panggilan negatif ya. Misalnya, dud, dud gitu. Itu panggilan yang jelek jangan ya. Lebih baik sayang gak apa-apa. Saya juga panggil istri saya kalau panggil, ya makan yuk gitu. Jadi panggilnya sayang-sayang aja gak apa-apa. Orang lain bilang juga bodo amat. Sudah ya, kalau komentar orang lain lah gak gak usah di ini. Yang penting yang dipanggil yang penting mau. Sepakat yang dipanggil mau. Kalau komentar orang lain gak apa-apa ya. Tapi kalau yang dipanggil gak mau bilang, Wah kamu gak usah dipanggil begitulah. Gak enak. Nah itu berarti emang dia tipunya bukan begitu, ya sudah panggil namanya. Apa yang sepakatnya gimana. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod dan Ibu. Ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu dari chat drum kita ini. Ada yang ingin? Silakan. Ya, ini ada sambil menunggu. Ini ada pertanyaan lagi Pak di chat daripada admin. Pak, kadang ada perasaan jenuh dalam rumah tangga. Apakah itu wajar? Wajar-wajar ada. Setiap orang ya jenuh bekerja, jenuh ke gereja, jenuh bercinta, jenuh ya. Ada itu wajar manusiawi. Nah tinggal bagaimana cara mengatasinya. Perlu memang me time. Lalu kejenuhan itu juga perlu ada variasi-variasi yang lain. Kenapa jenuh karena itu-itu terus. Bosen gitu ya. Coba lah waktu bercinta posisinya ganti. Suasananya ganti. Mungkin pakai lilin-lilin aromaterapi. Atau jasternya ganti yang seksi. Supaya ada suasana baru gitu. Atau ke hotel sebentar semalam aja. Cuman mahal. Ya nggak apa-apa supaya nggak cedul aja. Yang pasti nggak boleh ganti pasangan. Nggak boleh selingan cari orang lain. Selingkuh, selingan indah. Bukan itu dosa. Nggak boleh. Ya kalau jenuh kita perlu mengatasi kejenuhan dengan variasi. Termasuk misalnya, ya tadi, rekreasi, pergi berdua, ikut camp, atau bahkan menyendiri. Jadi kadang-kadang kalau saya, kalau orang ketemu terus tiap hari kan bisa malah berantem atau bosen. Saya kenangan, makanya kalau ingat pasti saya pernah ke Medan itu nggak sangat, malah sering malah tanpa istri ya. Baru belakangan kayak dua tahun atau setahun terakhir kita datang berdua, berdua. Nah, tapi sebelumnya saya datang pergi pelayanan sendiri tiga empat hari gitu. Itu malah kangen itu ya. Kalau saya di rumah seminggu nih, kadang bercintanya cuma seminggu sekali. Tapi begitu pergi empat hari, sebelum pergi diskasih sanggup. Pulang dari luar kota, disabut. Dua kali. Jadi kayak kangen gitu, rindu gitu. Kalau pergi tuh nggak tau, memang jadi kayak rindu gitu. Jadi itu makanya kalau bosen ya bisa aja dulu sebentar. Tapi bukan bisa, bisa rumah, bisa apa, bisa. Tapi bisa juga, bisa-bisa sih. Berarti bisa ada kegiatan yang sendirian gitu ya. Atau kalau istri atau suami minta izin pergi sendiri, dikasih aja. Kita nggak usah cemburu, nanti kan malah jadi. Nah, saya ini biasa pergi pelayanan sendiri tuh biasa ya. Ke Kalimantan dua, tiga hari gitu. Yang saya nggak biasa, kalau saya di rumah sendiri. Jadi saya pergi di hotel, tiga hari bisa. Tapi pernah waktu itu istri pergi reuni atau pulang kampung, pulang kota sambil reuni SMA-nya atau apalah gitu. Pergi dua, tiga hari gitu. Saya di rumah sendirian. Bingung loh. Karena kalau di rumah selalu ada istri. Kalau saya di hotel, secara psikologi saya siap. Memang saya pergi sendirian, di hotel sendiri. Tapi di rumah sendirian, itu ternyata saya, Waduh, malam itu gedebuk, 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 gedebuk. Saya tanya lagi, kapan kamu pulang? Kapan kamu pulang? Kapan kamu pulang? Sudah dikasih tahu pulangnya besok? Nah, ternyata jadi rindu gitu. Nah, itu boleh juga untuk, makanya mengatasi kejenuhan itu boleh berpisah sementara waktu. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod, Bu Esther. Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, ini ada pertanyaan Pak, yang ditujukan buat Bu Esther ini. Bu, bagaimana tipsnya ya? Pak Jarod itu bisa berubah romantis begitu. Ini ditanya kepada Bu Esther, ini silahkan Bu. Kayaknya salah pertanyaannya. Soalnya Pak Jarod dari dulu udah romantis. Iya ya, nggak romantis. Iya, nggak romantis. Tapi ya, saya nggak romantis banget juga sih. Romantis kayak gini. Kayak saya dulu misalnya pergi tuh nggak pamit gitu ya. Itu ada sih. Jadi, bukan soal romantis, tapi gimana ya. Etika. Tapi itu kan mengganggu juga keromantisan pernikahan. Jadi, saya pergi nggak biasa pamit. Terus, punya kehidupan sehari-hari tuh kayak nggak rapi. Nah, itu membuat dia jengkel. Karena dia jengkel, pernikahan kami jadi kayak nggak romantis. Tapi ketika istri saya mulai malah nggak mencerewetin saya soal nutup pintu, soal ngunci pintu gitu ya. Sayangnya malah berubah jadi baik. Jadi, memang sebenarnya romantis itu dihidupkan dengan kebaikan. Atau cinta itu dihidupkan dengan kebaikan. Kan banyak ibu-ibu itu tadinya nggak cinta sama suaminya. Dia cintanya itu sama pacar pertama. Kan dulu dia punya pacar yang pertama ya. First love. Cieil lah ya. Ini bener-bener cinta yang dari dalam gitu kan. Eh, tapi si pacarnya mendua hati, selingguan. Akhirnya putus dah gitu. Ibu jadi jomblo hati. Nah, waktu ibu jomblo hati itu datang cowok. Bukan idolanya ibu. Bukan. Idola ibu kan imamat yang rajani gitu. Nah, yang datang ini imamat kereni. Bukan idolanya ibu. Tapi si kereni itu nabung-nabung-nabung. Ngajak makan. Ngajak ke gereja. Ngantar apa. Wah, eh ternyata si kereni baik hati gitu. Karena baik hati, lama-lama cintanya tumbuh gitu lah. Jadi, padahal bukan idolanya ibu loh. Ya, tapi akhirnya karena dia baik, akhirnya ibu mau didikai. Jadi, itulah suami ibu yang sekarang ini gitu kan. Jadi, ibu pernah nggak cinta. Tapi cintanya ditumbuhkan sama kebaikan. Nah, makanya supaya tetap cinta, bapak harus tetap baik. Bapak harus ingat ya. Bapak ini, ini buat bapak-bapak nih. Bapak harus ingat. Kalau bapak menikah misalnya 30, udah berapa tadi? 20 tahun gitu. Itu 20 tahun lalu ibu mau bapak nikahi. Karena 20 tahun yang lalu, itu bapak baik. Nah, itulah yang dikit. Ibu mau dicintai. Karena dulu, bapak baik. Nah, sekarang bapak baik apa nggak? Nggak tahu. Ibu yang tahu. Kalau bapak berubah kayak Herodes, nanti istri jadi frigit, dingin seksual, nggak bergairah. Maka kita perlu menjadi orang yang baik. Kebaikan itu menumbuhkan cinta. Kebaikan itu menumbuhkan romantisme. Oke, Tuhan berkati. Ada, ada. Saya ingat. Kebenarnya bukan soal romantis ya. Panjarat itu orang Jawa yang jarang berpelukan. Dia berpelukan itu aneh gitu ya, kaku gitu. Nah, sedangkan saya dari keluarga yang sering berpelukan. Bapak, mama saya sering banget pelukan di depan anak-anak. Nah, itu yang saya coba dalam menikah dengan Panjarat, saya yang banyak pelukan ya. Nah, dia yang agak risih pertamanya. Lalu dengan anak-anak. Saya tiap pagi selalu pelukan sama anak-anak. Nah, anak-anak juga jadi pengen peluk papahnya. Sekarang malah kebalik. Panjarat yang paling sering meluk. Itu gimana caranya merupah? Panjarat yang nggak suka meluk, sekarang jadi senang meluk. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jarut, Bu Esther. Ini ada di chat lagi, Pak. Ini satu lagi. Pak, bagaimana kalau istri itu lebih supel dari suami? Bagaimana supaya bisa setara dengan dia, Pak? Dan yang kedua, Pak, kalau kita terlalu diberi kebebasan oleh istri, apakah tandanya istri sudah bosan kepada suami? Terserah ini kalau dalam ilmu COVID namanya herd immunity. Mau mati-mati, mau hidup-hidup, mau pakai pasker terserah, mau kumpul yang serah, yang mati-mati, yang hidup-hidup. Ya, istri saya jawab dengan versinya dia. Ya, kita nggak usah berubah drastis kalau memang orangnya begitu, ya sudah. Paling menyesuaikan sedikit, it's okay. Be yourself lah. Yang penting baik. Itu sih udah oke sih. Tapi ya jangan terlalu kaku juga. Menyesuaikan sedikit-sedikit, masih oke. Ya, kalau tadi, kalau istri memberi kebebasan kepada suami apa tanda bahwa dia nggak cinta atau terserah. Belum tentu ya, tergantung situasinya. Kalau misalnya istri saya ini kan ngasih kepercayaan luar biasa kepada saya. Saya mau pergi sehari, lima hari, sepuluh hari, bahkan dua minggu, mau pergi dengan tim pelayanan yang cowok, yang cewek. Dia itu bener-bener percaya mutlak gitu ya. Itu bukan karena dia nggak cinta, dia betul-betul percaya banget gitu ya. Dan itu saya tahu suasananya memang begitu. Dan saya menjaga kepercayaan. Tapi kalau misalnya, ngasih kepercayaannya itu kayak, ya terserah lah, pergi-pergilah. Sakarmul. Itu bukan memberikan kepercayaan. Kalau orang yang bilang terserah itu berarti nggak gitu ya. Ya, makan ini, misalnya istri ngajak makan. Ya Pak, kita makan. Nah, pengen banget nih makan nasi padang. Makan Chinese itu aja ya. Ya terserah deh. Itu berarti sebenarnya, pemuda diajak makan padang, balik lagi ngajak makan Chinese. Aku lagi pengen. Tapi karena bapak ngomong, atau ibu ngomong, yaudah terserah deh. Terserah itu maksudnya, ya sakarmul lah. Itu sebenarnya terserah yang kalimat dengan nada seperti itu tuh, aku tuh nggak suka. Jangan kita, nah kamu ngomong terserah, yaudah ayo jangan. Jadi kita perlu peka juga. Itu kebebasan, atau terserah dalam hati, ya sakarmul, aku udah nggak mau ngurusin. Nah itu jangan. Tapi kalau kepercayaan yang betul-betul diberikan karena rasa percaya, maka peganglah kepercayaan yang diberikan itu, jangan sampai melukai kepercayaan yang diberikan. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod, Bu Esther. Ada dari, Masih ada sedikit lagi waktu? Tinggal sedikit lagi waktu. Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi, ada. Baik, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan satu lagi yang terakhir Pak, benar-benar terakhir ini. Ini gairah dalam arti rohani, bahwa pelayanan harus bergairah. Bagaimana Pak, jika yang membuat kecewa itu justru gereja, pendeta, atasan, atasan, nah ini bagaimana nih Pak? Oke, itu yang memang sering terjadi. Kita itu kalau misalnya melayani, lalu dapat tantangan dari agama lain. Wah, tambah semangat, menggebu-gebu, berdoa, berpuasa. Kita membuka gereja, dapat halangan. Wah, bergebu-gebu, berdoa, berpuasa. Jadi kalau tantangan dari dalam, nah itu dia, ya. Dari kakak rohani, dari orang yang ngajak kita ke gereja, atau suami istri misalnya. Dulu suaminya bukan orang percaya, diajak istrinya ke gereja. Istrinya malah yang melukai, istrinya malah yang selingkuh. Wah, itu sakit sekali. Atau malah ketika melayani, sudah tulus, mengabdi, gitu. Lalu sama atasan rohaninya, entah senior rohaninya, atau makanya lebih tinggi lagi ya pendetanya, gitu. Ditenggor, dianggap ambisius, dianggap cari muka. Wah, memang gereja juga sebuah organisasi, ya. Tidak lepas dari trik-intrik, kayak partai, ada sikut-menyikut, ada sodok-menyodok. Itu terjadi. Nah, masalahnya sekarang gimana kitanya? Kalau saya mau kecewa, wow, atau mungkin saya kasih kesaksian biar gampang. Karena ini dong, waktunya tinggal sedikit sebagai penutup. Kalau saya harus jujur, maka saya pernah kecewa dengan gereja. Sekitar tahun 98-2000. Saya bangun tidur, saya nggak bisa bangun. Kenapa pinggang saya sakitnya luar biasa. Jadi kalau saya bangun itu harus kayak duduk dulu gitu, atur posisi, nah pinggangnya nggak sakit. Tapi begitu, sakit, oh ternyata ini posisi badan harus lurus. Makanya begitu bangun, dikasih korset. Ya kayak orang habis hamil itu ya. Kasih korset, nah berdiri itu dalam posisi, eh gitu, ini badan nggak boleh berok. Naik mobil, nyetir nggak bisa, karena kalau begini sakit. Akhirnya harus pakai sopir, dikasih korset. Sakit pinggang. Pergi ke rumah sakit Pertamina. Tadinya macam-macam ya, singkat cerita, ke rumah sakit Pertamina, di scanning MRI. Oh Pak, ini pinggang Bapak, ini tulang belakang nomor sekian, ini aspironsennya, sarahnya kejepit. Bapak harus operasi. Waduh, saya takut namanya operasi. Bang saya itu lihat istri saya melahirkan, saya yang pingsan, malah saya takut darah, saya itu tes kesehatan, diambil darahnya pingsan, dioperasi, nggak nanti malah semakut, bukan pingsan lagi. Nah, akhirnya saya bergumul, Tuhan saya nggak mau operasi, tapi kenapa saya sakit? Dapat ayat, hati yang gembira, obat yang manjur, tetapi semangat yang patah, mengeringkan tulang. Semangatnya patah, tulangnya kering. Karena kering, menjepit. Kenapa menjepit? Karena mengering. Maka sarapnya kejepit. Waduh, itu ayat tiba-tiba berbicara. Betul, itu saya lagi kecewa sama gereja. Saya lagi kecewa dengan gembala. Ceritanya panjang, pokoknya saya kecewa aja. Begitu kecewanya, sampai saya sakit tinggal. Karena itu dapat pewahyuan, seperti kayak, waduh gitu, saya minta abur sama Tuhan. Saya lepaskan pengampunan. Jadi, kalau toh memang betul-betul gerejanya mengecewakan, atau pederitanya mengecewakan, kitanya jangan kecewa. Orang lain bersikap mengecewakan, kitanya jangan kecewa. Karena Pak, saya pernah kecewa dan saya sakit tinggal. Suakitnya minta abun dong. Benar-benar minta abun. Waduh, operasi juga gak jamin sepuh. Nanti kan bisa kabuh lagi, tapi begitu saya itu melepaskan pengampunan. Betul-betul dari hati yang terdalam. Saya memberkati gereja, saya memberkati pendeta. Saya, ih bener lho, saya tidak jadi dioperasi. Sampai hari ini, sudah 22 tahun gak pakai kabuh. Jadi, kalau orang kecewa, itu malah jadi sistem imunnya drop. Maka, saya memahami kalau ada orang kecewa. Karena saya pun pernah kecewa. Saya pernah kecewa dengan gereja, saya pernah kecewa dengan pendeta. Tapi saya mau mengajarkan sekarang, jangan kecewa. Kita buang kekecewaan, lebih baik berdoa syafaat, supaya Tuhan jamah, supaya Tuhan robah. Nah, paling begini. Tapi kalau saya ke gereja, kan saya lihat mukanya. Jadi, kalau kita sendiri belum bisa pulih-pulih, kan gereja itu misalnya, kalau di Medan ya, ini kan gereja rumah persembahan. Ada cabang ini, cabang ini, cabang ini. Ya, sementara pindah cabang dulu dah. Gak dosa kok gitu ya. Daripada kita, sampai kita betul-betul bisa pulih, bisa balik. Pulih itu, kalau kita bisa ketemu lagi dan tidak kepahitan. Tapi kadang masa proses kecewa itu kan panjang. Nah, kalau kecewanya begitu banget, sampai saya ini kan sampai sakit pinggang kan, kecewanya banget. Nah, jadi sementara, gak ke gereja yang akan ketemu dengan orang itu. Tapi kita gereja di cabang lain. Itu bisa dimakrumi dalam proses kesembuhan hati ini. Sampai nanti kita betul-betul pulihnya itu karena lukor, koreng itu di place tersembuh. Tapi hati itu tetap ada bekasnya. Nah, sampai kita betul-betul disempurnakan pemulihannya. Dan dengan demikian kita bisa kembali melayani bergairah. Karena kalau masih kecewa, tentu melayani itu mau dipaksain juga gak bisa. Jadi, kalau kita kecewa ini akan membuat kita pelayanan tidak antusias, asal-asalan, males, bahkan mungkin rasanya pengen mundur dari pelayanan. Untuk sementara pun gak apa-apa mundur dari pelayanan. Tapi jangan mundur dari Tuhan. Tetap doa, doa pengerja, kebaktian, cuma pelayanannya gak dulu. Karena ada syak. Tapi jangan lama-lama syaknya. Maksudkan pengampunan, doang kekecewaan, sampai nantara. Waktu kecewa itu cari teman. Teman-teman yang mendukung kita. Sehingga akhirnya kita tetap bisa terus bangkit kembali melayani Tuhan. Jadi, waktu saya dulu misalnya lagi kecewa dengan gereja, lalu teman-teman saya, udahlah, kalau kamu gereja gak boleh pelayanan, gereja gak boleh kotbah, yuk kita ke desa-desa aja. Jadi saya diajak sama teman-teman saya, yuk kita ke desa, pergi ke Lampung, pergi ke suku-suku pedalaman, ke Badui, kita bikin pengobatan di sana. Waduh, saya punya teman-teman yang melayani ke desa-desa. Nah itu akhirnya kita tetap bisa semangat pelayanan kepada Tuhan dalam bentuk yang lain. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Jarod, dan seminar ini sudah selesai. Nah Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan boleh angkat jempol bahwa ini kita sudah-sudah diberkati luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih, dan kita akan menutup seminar ini dalam doa, dan nanti Bapak Ibu jangan langsung leave, kita akan foto bersama, dan nanti setelah itu Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan di dalam seminar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Jarod, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi pasangan kami, teman pewaris tata kasih karunia kami, lebih lagi ya Tuhan. Malam hari ini Bapak, ini kami anak-anak-Mu yang ada di hadapan Tuhan. Kami berkomitmen Tuhan untuk kami lebih bergairah lagi, lebih semangat lagi dalam kehidupan rumah tangga, bahkan juga antusias, bersemangat dalam melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati hambamu, Bapak Pendeta Jarod dan Ibu, beserta keluarga besar daripada hambamu, pakai pelayanan Pak Jarod dan Ibu, menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatmu berlimpah-limpah atas hambamu ini ya Bapak. Umatmu, dimanapun berada pada saat ini, baik di rumah dan dimana saja yang mengikuti seminar ini, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, jadikan rumah tangga yang harus selamat menikmati